Al-Fatihah Perlu kita ketahui buku ini terbagi menjadi dua bagian dan kenapa buku ini menjadi dua bagian perlu menjadi satu hal yang akan kita bahas nantinya Akan tetapi kita sedikit sebelum masuk ke sana kita akan melanjutkan pembahasan kita pada episode sebelumnya Dimana kita sudah sampai pada tuduhan yang dilancarkan oleh Tuhan Imaduddin mengenai Islam terhadap Islam dan terhadap Al-Quran Dan tuduhan tersebut adalah sebagai respon mereka terhadap kekalahan mereka dalam perdebatan antara umat Islam yang diwakili oleh Hadrat Masih Maud dengan Abdullah Atam sebagai wakil Kristen Dan Tuhan Imaduddin ini meskipun namanya bercorak islami tetapi Tuhan Imaduddin ini adalah seorang misioneris Kristen yang dulunya menyatakan dirinya sebagai ulama besar Islam Nah oleh sebab itu untuk lebih lanjut marilah kita mulai diskusi kita dengan menyapa narasumber kita pada episode kali ini Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Bagaimana kabar Bapak hari ini sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Baik tadi saya sudah menyinggung mengenai dua bagian buku ini tetapi sebelum ke sana kita akan melanjutkan pembahasan kita episode sebelumnya Kita sudah sampai kepada tuduhan yang dilancarkan oleh Tuhan Imaduddin sebagai misioneris Kristen waktu itu terhadap Islam Dan tuduhan yang beliau lancarkan yang belum sempat kita bahas yakni mengenai beliau mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah bukan kalam yang fasahat dan balagot Nah ini bagaimana penjelasan Hadrat Masih Maud yang beliau tuliskan di dalam buku Nurul Haji bagian pertama Baik Bismillahirrohmanirrohim Jadi seperti tadi disampaikan bahwa tuduhan dari Tuhan Imaduddin ini Al-Quran bukanlah sebuah kalam yang fasih dan balik ya Meragukan fasahat dan balagot Al-Quran, tingkat sastra dan segala macamnya Nah ini pernyataannya Lalu Hadrat Masih Maud beliau menyampaikan beberapa sanggahan atau jawaban terhadap keberatan tersebut Poin pertama yang disampaikan bahwa untuk mengajukan keberatan terhadap suatu kalam bahwa kalam ini mahrum dari fasahat, dari balagot, tidak sempurna, kurang dari segi sastra dan lain sebagainya Hadrat Masih Maud tegaskan tidak semua berhak mengajukan keberatan seperti itu Jadi Hadrat Masih Maud menyampaikan orang yang tidak memiliki kemampuan di dalam suatu bahasa misalkan Kemudian ada satu syair di dalam bahasa tersebut Dia sendiri tidak mampu, tidak menguasai bahasa itu Lalu kemudian dia menjustifikasi atau mengajukan sebuah tuduhan bahwa kalam ini mahrum dari fasahat dan balagot Tentu tidak bisa Karena apakah dia sendiri tidak mampu, dia sendiri tidak menguasai bagaimana kemudian dia bisa mengajukan sebuah keberatan Jadi Hadrat Masih Maud di bagian pertama menegaskan hal ini Kemudian yang kedua Hadrat Masih Maud menyelaskan bahwa Al-Quran ini turun di negeri Arab Di saat orang-orang Arab itu begitu mendewa-dewakan fasahat, balagot, sastra Arab dan lain sebagainya Syair-syair dan lain sebagainya itu begitu mereka dewakan Sehingga berbagai acara syair dalam berbagai pertemuan acara itu sangat menjadi tradisi sekali saat itu Nah Al-Quran itu turun di saat-saat seperti itu Lalu setelah Al-Quran ini turun Allah SWT di dalam Al-Quran itu sendiri menyampaikan sebuah tantangan yang sangat luar biasa Jadi Allah SWT berfirman Nah kemudian pada ayat berikutnya Jadi di saat orang-orang begitu mendewa-dewakan fasahat, balagot, sastra Al-Quran datang dengan membawa sebuah tantangan Jika kalian ragu terhadap apa yang telah Allah SWT turunkan Yaitu Al-Quran ini Maka datangkanlah sebuah surah yang semisalnya Jadi Al-Quran memberikan tantangan Kalau memang ragu ini datang dari Tuhan Meragukan fasahat dan balagotnya Maka buatlah sebuah surat yang bisa menandingi atau semisal dengan Al-Quran Tetapi apa reaksi orang-orang Arab yang saat itu mendewakan fasahat dan balagot Mereka tidak bisa menghadirkan atau membuat sebuah surah Sebuah kitab yang bisa menandingi atau semisal dengan Al-Quran Justru karena saking mereka tidak sanggupnya Justru mereka mengatakan In hiya illa sihrum mubin Dan tidak lain dia, dia maksudnya itu adalah kitab Al-Quran ini Melainkan sihrum mubin, sihir yang nyata Jadi saking tidak sanggupnya untuk memberikan sebuah kitab yang semisalnya Justru mengatakan bahwa ini tidak lain melainkan sebuah sihir Artinya mereka tidak sanggup untuk melawan sihir Jadi tadi bagaimana mungkin Al-Quran ini rendah dari segi fasahat dan balagot Ketika Al-Quran memberikan sebuah tantangan Dan tidak ada yang sanggup memberikan jawaban terhadap tantangan itu Bahkan orang-orang yang saat itu justru sedang mendewa-dewakan fasahat dan balagot Ini membuktikan keutamaan keunggulan Al-Quran Nah kemudian Hadrat Mas Maud pun beliau menjelaskan lagi Berkenaan dengan Imaduddin ini ya Jadi Hadrat Mas Maud menyampaikan beberapa belas tahun yang lalu Di dalam buku Barahina Ahmadiyah Hadrat Mas Maud menuliskan nama Tuhan Imaduddin ini Untuk menguji juga kemampuan bahasa Arab Tuhan Imaduddin ini Jadi Hadrat Mas Maud menyebutkan namanya lalu menantang kepada Tuhan Imaduddin ini Untuk di dalam suatu majlis terbuka dihadiri oleh banyak orang Menyampaikan sebuah cerita atau teks bahasa Arab Lalu dibahas dari segi fasahat dan balagotnya Kalau memang sanggup Maka kalau memang menjawab dan bisa melakukan itu Hadrat Mas Maud akan memberikan hadiah 50 rupiah Namun Hadrat Mas Maud sampaikan sudah belasan tahun lewat Sampai saat ini tantangan Hadrat Mas Maud itu tidak juga dijawab oleh Tuhan Imaduddin ini Nah sekarang tiba-tiba mengajukan lagi keberatan terhadap fasahat dan balagot Al-Quran Nah maka Hadrat Mas Maud mempertegas saat ini pun Saya menulis buku Nurul Haq ini di dalam bahasa Arab Mukhatib pertama atau orang yang ditujukan pertama adalah Anda Yaitu Tuhan Imaduddin Dan orang-orang yang semisal dengan Anda Yaitu yang sudah menjadi misionaris Kristen Tapi mengaku-ngaku atau mengklaim bahwa dulunya Ketika masih beragama Islam dia adalah seorang ulama besar Nah jadi orang-orang yang seperti itu Hadrat Mas Maud disampaikan sebagai Orang yang dituju oleh buku ini Jadi silakan untuk kalian Membuat sebuah kitab atau sebuah buku yang bisa menandingi Atau yang setara dengan buku Nurul Haq Yang ditulis oleh Hadrat Mas Maud ini Hadrat Mas Maud menegaskan bahwa beliau memberikan waktu Tiga bulan ya kepada mereka Untuk menulis buku ini Nah kemudian Hadrat Mas Maud menyampaikan bahwa Hendaklah pemerintah Inggris menjadi hakimnya Jadi pemerintah yang menentukan Jika memang pihak Imaduddin dan teman-teman Atau rekan-rekan yang lainnya ini membuat sebuah kitab Yang bisa memang menurut pemerintah Inggris Menandingi atau menyamai buku Nurul Haq Hadrat Mas Maud ini Maka saya bersedia memberikan hadiah sebesar lima ribu rupis Dan saya bersedia menyetor terlebih dahulu Atau menyimpan terlebih dahulu hadiah ini di pemerintah Seperti itu tantangan Hadrat Mas Maud Lalu Hadrat Mas Maud menjelaskan Jika memang dia tidak sanggup membuat yang semisalnya Atau pemerintah menyatakan bahwa dia ini Tidak sanggup untuk membuatnya Atau yang dibuatnya tidak setara dengan Yang dibuat oleh Hadrat Mas Maud Buku Nurul Haq ini Maka pemerintah dalam mengeluarkan aturan kepada mereka ini Bahwa di kemudian hari mereka tidak boleh lagi Menggembarkan, mengklaim bahwa dulunya ketika mereka Islam Mereka ini adalah seorang ulama besar Islam Jadi dilarang oleh pemerintah Nah Hadrat Mas Maud kemudian menyampaikan Jika memang menulis juga tidak Jika memang menulis lalu bisa Sesuai dengan hakim tadi pemerintah Dinyatakan sanggup sesuai atau setara dengan Buku Nurul Haq Maka akan diberikan hadiah lima ribu rupis Tapi jika mereka ini tidak bisa Lalu mengakui keunggulan Al-Quran Ya silakan Berarti percaya Al-Quran masuk Islam Tetapi jika mereka menulis jawaban Dari tantangan Hadrat Mas Maud ini tidak Lalu mengakui keunggulan Al-Quran Atau masuk Islam pun tidak Tetapi di sisi lain mereka Tetap mengajukan keberatan-keberatan Terhadap fasahat, balagat, sastra Ketinggian nilai-nilai bahasa Arab Al-Quran tetap mengajukan keberatan itu Maka Hadrat Mas Maud menegaskan Maka saya dan seluruh kaum ini Akan memberikan doa seribu laknat Maka di dalam buku ini kemudian Hadrat Mas Maud menuliskan Laknat sebanyak seribu kali Dikasih nomor oleh beliau Satu, dua, tiga, sampai seribu Tulisannya laknat, laknat, laknat Jika memang tidak sanggup Tapi juga di sisi lain Tidak berhenti ya Mengajukan keberatan-keberatan itu Baik Begitu adalah tanggapan atau jawaban Dari Hadrat Mas Maud terhadap Tuduhan yang dilontarkan oleh Tuhan Imaduddin Miseries Kristen yang menyatakan dirinya Dulu ada seorang imam besar atau ulama besar Islam Yang memiliki kefasian bahasa Arab dan sebagainya Menurut pengakuan dia Lalu ditantang oleh Hadrat Mas Maud Untuk menuliskan semisalnya Semisal buku Nurul Hak seperti ini Dan ada hadiah 5 ribu rupis Nilai yang sangat luar biasa, fantastis Jika bisa setara Setara atau melebihi Dari karya Hadrat Mas Maud Oke Itu adalah Berarti kita sudah selesai membahas mengenai Tuduhan yang dilantarkan oleh Tuhan Imaduddin Dua diantaranya sudah kita bahas dalam episode selanjutnya Dan kita Tadi saya sudah sampaikan di awal Bahwa buku ini terbagi atas dua bagian Ini unik Tentu Hadrat Mas Maud Memiliki buku-buku yang tebal-tebal Seperti sebelumnya kita juga membahas Buku Canggih Mokades Buku yang tebal Sangat tebal Tetapi Hadrat Mas Maud tidak membagi Buku itu tersebut menjadi dua atau tiga bagian Nah ketika membahas buku Nurul Hak ini Beliau membagi dua bagian Ini apa latar belakang Sehingga beliau menjadi Membuat buku ini menjadi dua bagian Bisa Bapak jelaskan Baik, nah jadi latar belakang Dari kenapa beliau menulis bagian kedua Dari buku Nurul Hak ini Ini masih ada kaitannya dengan Buku yang pertama Jadi pada bagian akhir Bagian-bagian akhir Buku Nurul Hak yang pertama ini Beliau menyampaikan Atau memanjatkan sebuah doa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menunjukkan tanda dari langit Yang mendukung kebenaran beliau Jadi di dalam bagian akhir itu Beliau menyampaikan doa Beberapa poinnya Di antaranya adalah Wahai Tuhan Apakah aku ini bukan datang dari engkau Hadat mas sebut menulis begitu Alas tuminka Hadat mas sebut menegas Berdoa Apakah aku ini bukan dari engkau Saat ini Pengkafiran Laknat Tuduhan-tuduhan Bahwa aku ini adalah Penipu Pendusta Dan lain sebagainya Itu begitu banyaknya Begitu merajalelanya Maka hadat mas sebut Beliau memanjatkan sebuah doa Faftah bainana Bilhak Hadat mas sebut menyebabkan Maka Berikanlah keputusan Di antara kami ini Yaitu di antara hadat mas sebut Dan mereka yang mengkafirkan Hadat mas sebut Bilhak dengan kebenaran Lalu beliau pun Memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan tanda Dari langit Untuk menunjukkan Kebenaran beliau Sekaligus menjadi Pembeda Atau keputusan Yang Allah subhanahu wa ta'ala Tunjukkan Bahwa yang benar itu adalah Hadat mas sebut Jadi di bagian akhir Buku Nurul Haq itu Bagian pertama Doa itu yang dipanjatkan oleh beliau Maka Kemudian sebulan Setelah buku yang pertama ini Dicetak Kira-kira kurang lebih sebulan Terjadilah sebuah peristiwa Yang merupakan Pengabulan dari doa Yang dipanjatkan oleh Hadat mas sebut Yaitu Terjadinya peristiwa Gerhana Bulan dan gerhana matahari Di dalam satu bulan Bulan suci Ramadan Dan ini merupakan Sebuah tanda Dari langit Yang mendukung Kebenaran hadat mas sebut Nah maka Di dalam buku Nurul Haq Bagian yang kedua ini Maka hadat mas sebut Kemudian menjelaskan Berkenaan dengan Tanda gerhana bulan Dan gerhana matahari ini Oke Menjadi dua bagian Pertama adalah Karena memang Buku ini menjadi Suatu jawaban Doa yang beliau Sampaikan Di akhir bagian-bagian Pertama buku Nurul Haq Tadi Dan kemudian Memang buku ini Dan Tanda itu Gerhana itu Terjadi setelah Satu bulan Buku ini dicetak Akhirnya tidak bisa disatukan Seperti itu Buku yang bagian pertama Sudah dicetak Lalu timbulah Satu bulan kemudian Pengenapan dari doa Yang beliau sampaikan Di bagian akhir Buku pertama Dan kemudian Beliau pun menulis Bagian kedua Tentunya mengenai Gerhana bulan Dan gerhana matahari Nah Sebelum kita masuk Ke pembahasan Mengenai buku Secara mendetail Bisa Bapak sampaikan Highlightnya Atau poin-poinnya Apa-apa saja Yang dibahas Di dalam buku tersebut Nurul Haq Bagian kedua ini Ya Kalau kita Membahas Banyak ya Tentu Bagian-bagian Yang dijelaskan oleh Hadrat Mas Maud Di dalam buku Nurul Haq Bagian kedua ini Namun secara singkatnya Sudah jelas tentu Poin pertama Beliau menyampaikan Mengenai gerhana bulan Dan gerhana matahari ini Dan Kaitannya dengan Firman Allah SWT Di dalam Al-Quran Dan juga Nubuatan Dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian juga Beliau membahas Mengenai Keberatan-keberatan Yang diajukan oleh Pihak-pihak Yang menentang beliau Terhadap Nubuatan Gerhana bulan Dan gerhana matahari Di dalam hadis Rasulullah tersebut Kemudian Hadrat Mas Maud pun Memberikan sebuah tantangan Lagi terhadap orang Yang mengejukan Keberatan itu Di dalam buku ini Lalu Hadrat Mas Maud pun Ya beliau menuliskan Kasidah Dalam bahasa Arab Sama Intinya Berkenaan dengan Peristiwa Atau tergenapinya Tanda Gerhana bulan Dan gerhana matahari Kurang lebih Seperti itu Artinya secara garis besar Ada empat Pembahasan Hadrat Mas Maud Dengan mengutip Al-Quran dan hadis Lalu membahasnya Tentu terkait Dengan gerhana ini Lalu kemudian Ada keberatan-keberatan Tentunya selalu ada Keberatan dalam Setiap pendakuan Dan Hadrat Mas Maud Sebagai bapak-bapak Dikatakan Ada tantangan Dan terakhir Ada kasidah Kita bahas satu-satu Ayat Al-Quran Apa yang beliau kutip Dan hadis-hadis yang mana Yang beliau kemudian Jelaskan di dalam Pembahasan beliau Dalam buku Nurul Haq Bagian kedua ini Baik Nah disini Hadrat Mas Maud Beliau mengutip Ayat dari Surah Al-Qiyamah Ayat 10 Yang burunya A'udzubillah Minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wakhashafal komaru Wajumi asyam suwal komar Nah penggalannya itu Jadi Dan bulan Telah bergerhana Wajumi asyam suwal komar Dan Matahari dan bulan Dikumpulkan Nah ini dalam Surah Al-Qiyamah Ayat 10 Jadi Hadrat Mas Maud Menyampaikan bahwa Ini merupakan Sebuah nubuatan Atau sebuah janji Sebuah nubuatan Yang ada di dalam Al-Quran Bahwa bulan Akan bergerhana Kemudian Wajumi asyam suwal komar Dan matahari Dan bulan Akan dikumpulkan Ini adalah sebuah Tanda Nubuatan Di dalam kitab suci Al-Quran Yang tentu Tanda ini Akan menjadi Pembuktian Kebenaran seorang pendakwa Yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Hadrat Mas Maud Menyampaikan juga Selaras dengan itu Baginda suci Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau pun di dalam Hadisnya Menyampaikan sebuah Nubuatan Mengenai tanda Gerhana bulan Dan gerhana matahari Untuk Al-Mahdi Nah jadi Selaras dengan itu Jadi Hadrat Mas Maud pun Di dalam buku ini Belum menyinggung hadis Yang ada di dalam Sunan Ad-Daru Kutni Berkenaan dengan Tanda gerhana ini Jadi hadisnya Cukup panjang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Kurang lebih Penggalanya Seperti itu Jadi Di dalam Hadis Yang ada dalam Sunan Ad-Daru Kutni Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menjelaskan bahwa Untuk Mahdi Kita Ada dua Tanda Yang belum pernah Terjadi semenjak Langit dan bumi Diciptakan Atau semenjak Penciptaan langit dan bumi Yaitu Tandanya apa Dua itu Yang pertama adalah Gerhana bulan Yang akan terjadi Pada Malam Pertama bulan Ramadan Malam pertama Kemudian Gerhana matahari Yang akan terjadi Pada pertengahannya Dan ini Terjadi dalam satu bulan Yaitu di bulan Ramadan Dan ini adalah Tanda Yang dinebuatkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam Hadis tadi Untuk Mahdi Atau Al-Mahdi Yang merupakan Penerus beliau Nah Hadat Mas Maud menegaskan Bahwa Tanda yang disebutkan Di dalam Al-Quran tadi Dan juga Yang disampaikan oleh Rasulullah Di dalam Hadis Di dalam Sunan Adarukutni ini Telah tergenapi saat ini Dan tergenapinya itu adalah Sebagai buah Pengabulan doa beliau Dan untuk mendukung Kebenaran Hadat Mas Maud Yang mendakwakan sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi Oke Al-Quran yang dikutip adalah Surah Al-Qiyamah ya Pak ya Yang berbunyi Ketika matahari Dan bulan Dikumpulkan Seperti itu Dan kemudian Hadis yang dikutip Singkatnya adalah Tentang Limahdi Ayat Ini dua tanda yang Disebutkan disana Nah Selanjutnya Keberatan yang muncul Ini selalu Selalu saja ada keberatan Apa keberatannya Dan bagaimana Jawaban Nah jadi Salah satu keberatan Yang diajukan terhadap Hadis ini Oleh orang-orang Yang majukan keberatan Mereka menyebutkan Bahwa Redaksi Di dalam hadis itu Kan Dalam Fi awali laylatin Menurut mereka Jadi gerhana Bulan yang Akan terjadi itu Seharusnya Terjadi pada Malam pertama Bulan Ramadan Nah tetapi Tadi tergenapinya Atau terjadinya Gerhana bulan Dan gerhana matahari ini Disini pun dijelaskan Oleh hadat Mas Maud ya Jadi gerhana bulan itu Terjadi justru pada Tanggal 13 Dan gerhana matahari itu Terjadi pada Tanggal 28 Nah jadi Bagaimana mungkin Bisa terjadi Di tanggal-tanggal itu Padahal hadis tadi Mengisyaratkan Atau menyatakan Bahwa Terjadinya ini Di malam pertama Dan di malam pertengahan Harusnya tanggal 1 Dan tanggal 15 Kalaupun Benar terjadi Nah ini keberatannya Hadat Mas Maud Memberikan sebuah jawaban Yang cukup panjang juga Beliau menjelaskan Bahwa Di dalam hadis ini Dalam redaksinya Ini sudah sangat clear Sudah sangat jelas Tanda-tandanya pun jelas Bahwa Yang dimaksud oleh Rasulullah Di dalam nubuatan ini Terjadinya itu Bukanlah gerhana bulan Atau gerhana itu Pada malam pertama Atau tanggal 1 Di bulan-tanggal Tidak mengindikasikan Kesitu Sebabnya kenapa Karena hadat Mas Maud Disampaikan Disini ada kata komar Kata komar yang digunakan Al komar disini Nah Kata komar ini Hadat Mas Maud Menyampaikan bahwa Biasa digunakan Untuk menyebut bulan Tapi pada tanggal-tanggal Setelah tanggal 3 Tanggal 4 Sampai akhir bulan Nah seperti itu Maka untuk menyebut bulan Di dalam bahasa Arab Biasanya digunakan kata komar Nah Kemudian Hadat Mas Maud Menyampaikan Lalu Untuk tanggal 1 Atau tanggal Atau malam pertama Di awal bulan itu Di dalam bahasa Arab Disebut apa Hadat Mas Maud Menyampaikan bahwa Selalunya Kalau yang dimaksudkan Adalah malam pertama Malam kedua Sampai malam ketiga Dalam awal bulan Dalam bahasa Arab Selalunya disebut hilal Jadi bukan komar Nah jadi Kalau memang hadis ini Maksudnya adalah Malam pertama Di bulan Ramadan itu Maka tentu Redaksi Kata yang digunakan Bukan kata komar Tetapi kata yang digunakan Adalah kata hilal Nah karena Di dalam bahasa Arab Untuk menyebut Tanggal pertama Kedua dan ketiga Itu selalunya Digunakan kata hilal Sedangkan di dalam Redaksi hadis ini Yang digunakan Adalah kata komar Jadi bulan Disebut komar Ketika Ya itu Mulai dari tanggal 4 Sampai tanggal Akhir bulan Seperti itu Maka Dengan begitu Sangat jelas Bahwa maksud Daripada hadis ini Hadat Mas Maud Sampaikan bukan Malam pertama Maksudnya Karena kata komar Yang digunakan Kalau malam pertama Pasti hilal Yang digunakan Nah hadis ini menegaskan Bahwa Pemahaman seperti ini Tidak ada Ahli bahasa Yang Berbeda pendapat Atau berkeberatan Atau menentang Terhadap apa yang Hadat Mas Maud Jelaskan ini Oke Kalau dengan Kata hilal Jadi kepikiran Kalau Ramadan Awal Ramadan Atau awal syawal Itu selalu kita melihat Hilal ya Bukan melihat komar Mungkin dari sana saja Sudah kita tahu ya Nah ini yang hadis Hilal itu di awal Awal Ramadan Memang kalau memang Yang dirujuk adalah Awal bulan Awal bulan Ramadan Malam pertama Makanya harus digunakan Kata hilal Bukan komar Oke Yang ketiga Bapak sampaikan tadi Ada juga tantangan Yang beliau sampaikan disini Apakah juga ada hadiahnya juga Seperti di bagian pertama Atau seperti apa tantangan Dalam buku ini Nah ya Ini pun menarik ya Jadi Hadat Mas Maud Untuk mempertegas Sebuah penjelasan beliau itu Beliau biasa Menyampaikan tantangan Lalu beliau pun bersedia Untuk memberikan hadiah Sama berkenaan dengan Pembahasan kata komar Dan hilal ini pun Seperti tadi telah dijelaskan Hadat Mas Maud Tegaskan bahwa Tidak ada ahli bahasa Yang bertentangan Dengan pemahaman ini Nah kemudian Hadat Mas Maud memberikan Sebuah tantangan Jika memang kalian ragu Disini disebutkan Fa'in kun tafi syakin Jika memang kalian ragu Maka Kembalilah Atau telitilah Beberapa sumber Hadat Mas Maud Sebutkan disini Yang pertama Hadat Mas Maud menuliskan Kata kamus Jadi kamus-kamus Bahasa Arab Maksudnya Lalu teliti dan bacalah Tajul urus Ini juga kamus Wasihah Maksudnya adalah Kitab-kitab Hadis Kemudian Kitab yang tebal Yang diberi judul Atau diberi nama Lisanul Arab Nah ini pun adalah Sebuah kamus Yang besar Yang terkenal Lalu kemudian Kumpulan Dari buku-buku Bahasa Dan sastra Lalu kemudian Syair-syair Para penyair Dan kasidah-kasidah Nah silahkan Kalian baca Kalian teliti Semua itu Jika memang Kalian mendapati Sesuatu yang Bertentangan Dengan penjelasan Saya tadi Hadis Masmud menegaskan Dari sumber-sumber yang itu Setelah dibaca Dikaji dengan teliti Maka saya akan memberikan Hadiah Sebesar Seribu rupis Seribu rupis Nah ya Jika memang ada yang Dijumpai Di dalam sumber-sumber tadi Bertentangan dengan Penjelasan Hadat Masmud Mengenai penggunaan Hilal Penggunaan Komar tadi Akan diberikan Hadiah Seribu rupis Ada tantangan yang lain Pak Nah kemudian Masih berkenaan Dengan hal ini juga Hadat Masmud Kemudian mempertegas Lagi Pada bagian selanjutnya Hadat Masmud Disini beliau Menuliskan Ada 49 Referensi Yang beliau Ambil Dari kitab-kitab Hadis Dari Bukhari Disini ada Dari Muslim Kemudian Dari Darukutni Kemudian Dari Tirmizi Miskat Ada 49 Singkatnya Hadis-hadis Yang di dalamnya Digunakan kata hilal Ketika Mengindikasikan Apa yang dimaksud itu Adalah malam pertama Dari awal bulan Menyebut bulan Untuk Menggunakan kata komar Untuk merujuk Awal bulan Kata hilal Jadi Di dalam 49 ini Ketika merujuk Ke malam pertama Atau hari pertama Di awal bulan itu Maka bulan itu Disebut hilal Nah 49 Ini beliau Ambil Dari Sahih Bukhari Muslim Dan kitab-kitab Yang lainnya Lalu Hadis Masbud Menegaskan Disini Kemudian Saya perjelas Dengan sebuah tabel Hadis Masbud Saya menggambar Sebuah tabel Dan Beliau menegaskan Bahwa Rasulullah S.A.W. Tidak pernah Menamai bulan Untuk Awal pertama Untuk malam pertama Itu dengan kata komar Tidak pernah Hadis Masbud Menyampaikan Melainkan Kalau yang dimaksud Adalah malam pertama Maka selalunya Rasulullah S.A.W. Menyebutnya Hilal Nah seperti yang Beliau ambil Referensi dari 49 Referensi tadi Nah kemudian Jika kalian Mengingkarinya Nah jika kalian Mengingkarinya Maka Hadis Masbud Menyampaikan Datangkanlah Atau Tunjukkanlah Kepada kami Referensi-referensi Yang menentang ini Jadi Hadis Masbud Di satu-satu Beliau menunjukkan Referensi ini Jika memang Kalian mengingkari itu Maka tunjukkan Referensi yang lain Yang memang Bertentangan dengan ini Nah itu yang pertama Hadis Masbud Sampaikan Kemudian yang kedua Jika Kalian tidak Mampu Atau tidak bisa Menunjukkan Maka hendaklah Kalian Menerima Apa yang Sudah terbukti Dari sabda-sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu ini Sudah terbuktikan Dalam sabda Rasulullah Jadi kalau memang Tidak sanggup Menunjukkan Bukti tandingan Maka Terimalah Bukti-bukti Yang sudah terbukti Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ini jika memang Kalian orang-orang Yang beriman Jadi tampaknya Tantangan yang beliau Berikan itu Seolah-olah Seperti sudah mengepung Khususnya Jangan sampai Tidak bisa lari lagi Dari segimanapun Sudah ditantang Silahkan buktikan Oke yang terakhir Ini mungkin yang terakhir Pertanyaan terakhir Untuk penutup Sesi kita pada Episode kali ini Bapak sampaikan tadi Ada bagian terakhir Adalah Kasidah Mungkin Bapak bisa Sampaikan dua atau tiga Baiknya Baik Itu tadi Disampaikan bahwa Adat Masyukun Menulis Kasidah Berkenaan dengan Gerhana bulan Gerhana matahari Di sini Saya sampaikan Beberapa bagiannya Adat Masyukun Menulis Zuharal Khusufu Wafihi nuru walhuda Khairu lana Wali khairina Amrum bada Habbat riahun nasri Mim mahbubina Mashmulatun Qadbar radat Harral aida Jadi Adat Masyukun Menyampaikan bahwa Khusuf Telah zahir Atau telah Terjadi Gerhana bulan Wafihi nuru walhuda Dan di dalamnya Terdapat cahaya Dan petunjuk Khairu lana Wali khairina Amrum bada Jadi Peristiwa itu Adalah Lebih baik Bagi kita Wali khairina Dan bagi kebaikan kita Amrum bada Jadi suatu Hal Telah Zahir Atau telah nampak Telah nyata Jadi Poinnya adalah Adat Masyukun Di dalam Panjang Cukup panjang Hanya karena Waktu yang kita punya Singkat Intinya beliau disini Menjelaskan mengenai Peristiwa Gerhana bulan Yang merupakan Tanda Kebenaran Al-Mahdi itu Telah zahir Telah sempurna Dimana di dalamnya Terdapat cahaya Dan petunjuk Bagi orang-orang yang mau Berfikir Orang-orang yang mau Merenungkan Adat Masyukun menulis Cukup panjang Terima kasih Sudah menyampaikan Banyak hal Mengenai buku ini Mudah-mudahan bisa Menambah Hawasan kita Menambah kecintaan kita Terhadap Membaca Atau menelah Buku-buku Hadar Masyukun Pemirsa yang Tadi manapun Anda berada Demikianlah Diskusi kami Mengenai buku Nurul Haq Bagian Kedua Tadi memang Sedikit menyinggung Bagian pertama Mudah-mudahan Apa yang telah kita bahas Sangat bermanfaat Bagi kita semua Semakin Meningkatkan Kecintaan kita Pada Hazrat Masyih Yang telah membukakan Khazanah ilmu Yang sangat luar biasa Mendalam Semoga kita Diberikan karunia Untuk selalu Membaca dan menelah Buku-buku beliau Saya Hafizul Rahman Berserta kru yang bertugas Mohon undur diri Wabilahi Taufiq Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!